Intro Intro Hei hei Salah kan itu Hei Oh itu, matanya apa? Salah kan? Subeng siang dulur-dulur kesayangan aku Pie kabar elur Siang ini cuaca cerah banget para petani juga lagi semangat panen aku juga harus semangat kerja toh mau ngantar gabah ke UMKM Liwet 1001 hehehe Dul, Dul Seteh Dul kemana Dul? Nomor kah? Kemana Dul? Hah? Itu? Nganter gabah di Liwet 1001 Nanti pahwa ya Liwetnya ya, kita ngeliwet disini Liwetnya mau kesini? Iya, kita ngeliwet Oh, nanti saya hantar Oke, siap Siap, Dul Dul, Dul, Dul Siap, Dul Jangan lupa ya Iya Teh, aman Siap, siap Ya Siap-siap aja Dul Siap Halo, buat Teh-teh amas ya Tidak Eh, siap banget Tunggu, tunggu, tunggu Tunggu, tunggu Kok apa ini? Kok karung saya berubah? Kenapa lagi tidur? Kakak karung Hei Oh, itu Mata-mata Salah, Kak Walah, lur Apes aku Maaf banget, Yomang Hehehe Yowis Tantar gabahnya dulu Sekali lagi Maaf, Yomang Nah, ini tempat penggilingan gabah atau bulir padi kering hingga menjadi berase lor Oh, iya lor Oh, iya lor Ini hasil produksi sendiri lor Nama ini beras arinah kas garut Setiap harinya, UMKM Liwet 1001 mengolah hingga 5 ton gabah Beras yang dihasilkan bisa mencapai 1 ton Gabah yang telah dikeringkan ini dimasukkan ke mesin memencah kulit Pada proses ini kulit sekam dikupas dari gabah Hasil biji beras pada proses ini masih memiliki lapisan kulit ari yang disebut dengan pekatul Proses selanjutnya adalah penggilingan beras pecah kulit menjadi beras sosok Dimana bagian kulit aluron dihilangkan Sehingga menghasilkan biji beras yang putih bersih Beras-beras ini nantinya akan dimasukkan ke karung untuk dijual ke pasaran atau diproses di UMKM Lur, kalau tadi tempat penggilingan beras Yang ini tempat produksi nasi liwet instani Disinilah beras-beras tadi diproses hingga menjadi nasi liwet instan kemasan Wah, unik toh, nasi liwet yang praktis tinggal masak Selain berasnya, bumbu dan bahan-bahannya juga siap masak lulur Bahan-bahan untuk bumbu rempah yang digunakan diantaranya ada bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, dan daun salam Biar makin nikmat, tentunya bumbu penyedap juga disediakan lur Merupakan campuran garam, gula, dan kaldu bubuk Gak ketinggalan ada topping pelengkapnya Seperti ikan teri dan ikan jambal Walah, jos gandos ini pasti Nah, semua bahan dari pabrik yang sudah dicuci dan dikeringkan kembali Kemudian dikemas dalam plastik dan divakum hingga rapat Dalam satu paket nasi liwet instan ini Berisi beras sebanyak 250 hingga 500 gram Bumbu penyedap, rempah kering, serta topping sesuai varian rasa Ya, pulang sebelah prakan Disini Bos Kalian pengecut beras Instan bos Boleh dulu Bangga silahkan Boleh bos ya minta ya bos ya Tapi jangan yang ini dulu Ini udah punya orang Boleh ngambil yang belum dikemaskan dulu Boleh ya Bos Dua ya bos ya Boleh boleh Ini apa tuh Ini dua Asik Dapat liwat instan gratis lor Hitung-hitung upah kerja tadi yuk Wah TNG pasti senang nih Makasih bos ya Atau dua kurun Sambi-sambi Teh Ya Dul Dimana Teh Ini di belakang Dulu lagi nyatiin pahan dulu Oh di belakang Ya Si Gundul kemana ya Oh yaudah Wah Jam-jam lapar begini Emang pas banget Buat ngeliwat ya lor Teh Di belakang mana Teh Ini di samping Dul Di samping? Iya Tadi katanya di belakang Tadi di belakang enggak ada Iya tadi di belakang nyepin bahan dulu Dul Sekarang ini Ini Teh Kita bawain Beras untuk liwat Siap Dul Kita bikin liwat bareng ya Wah Boleh teh Tapi sebelum liwat TNG mau menyiapkan dulu bahan-bahan tambahannya Wortelnya Biar api dipotong dadu Sedangkan buncis Daun bawang Bawang bombay Dan cabainya Coba diri setip-setip saja lor Memasak nasi liwat instan seperti ini Memang gampang banget toh lor Tinggal tuangkan beras ke dalam panci Lalu masukkan bahan tambahan Seperti bumbu penyedap Repah kering dan air Masak hingga air mendidih Oh iya lor Masak nasi dengan panci liwat begini Hasilnya akan lebih maksimal lor Soalnya Dasar panci liwat yang tebal Membuat nasi enggak cepat gosong Kalau air sudah mendidih Tambahkan sayur-sayuran Lalu aduk hingga rata Kemudian masak Hingga nasi matang Nasi liwat seperti ini Mengandung berbagai macam nilai gisi lor Terang aja Soalnya kan Terdiri berbagai macam bahan toh Jadi Nutrisi ini muantep iki Ada karbohidrat Protein Berbagai macam vitamin Dan banyak lagi Sambil menunggu Baguman anak nasi liwatnya TNC menyiapkan bahan-bahan lainnya lor TNC mau bikin nasi liwat Ala wolondo Namanya Aracini nasi liwat Kudapan ini Merupakan makanan pokok dari daerah Sicilia Selain keju Ada juga saus mayonaisnya lor Selain untuk menambah cita rasa Juga garansi liwat padat Dan mudah untuk dibentuk Terima kasih Terima kasih Terima kasih Bisa saya batuk lagi ya Tah Udah tinggal aja dulu Nanti kalau udah matang Saya kasih tau ya Tah Oh ya Tah Ya saya bersih dulu nih Nasi yang sudah matang Kemudian dibagi menjadi beberapa bagian Lalu dicampur dengan saus mayonaisnya Aduk hingga rata Lalu bentuk menjadi bola-bola nasi Pipihkan dan isi dengan keju Tutup dan padatkan bola nasi Lapisi dengan tepung terigu terlebih dahulu Lalu gulingkan seluruh bagian Dengan telur yang telah dikocok Dan tepung roti Baluri hingga semua bagian aracini tertutup Sebelum disajikan Goreng dulu bola nasinya Gak perlu terlalu lama lor Karena bagian dalamnya kan sudah mateng Sehingga penting Goreng hingga bagian luar Berwarna kuning keemasan Iki lor Yang namanya aracini nasi liwet Api toh Warna-warni Aromanya juga mantep Apalagi Sambil ditaburi dengan bumbu kering Alat Italia Wah Gak sabar aku Yuk teh Kita cicipin Ini baru jus gandos lor Rasa nih Kurih banget Tambahan saus mayonaise Juga membuat rasa aracini Lebih beragam Ada cita rasa asam Dan sedikit manis Teksturnya garing di luar Lembut di dalam Dan pastinya Kejunya meleleh di lidah Hmm Yumi Bumbu Juga 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 Juga